Intro Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Statistika Dengan saya, Tau Sigi Pau Apakah beranda hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya Karena kalau Anda semangat, maka saya yakin Anda bisa memahami penjelasan materi perkuliah kita melalui video ini Pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu Statistika, apa itu Statistik dan beberapa konsep dasar dalam ilmu Statistika Pada hari ini kita akan meneruskan materi perkuliah kita dengan belajar metode pengumpulan data Metode pengumpulan data ini menjadi suatu pengetahuan penting Anda pahami Karena dengan Anda memahami bagaimana cara mengolek data, saya percaya Anda bisa akan mengelola atau menganalisis data yang Anda kolek sendiri Bagaimana penjelasan materi perkuliahan kita hari ini? Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai dengan selesai Saudara pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa ilmu Statistika itu merupakan ilmu bagaimana mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, sampai pada menginterprestasikan data Agar data bisa memberikan informasi yang berarti kepada si pembaca data Berarti bahwa yang menjadi core dari pembahasan di dalam ilmu Statistika adalah data Nah pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengumpulkan data atau how to collect data Oke, kalau kita lihat dari jenis data minggu lalu bahwa menurut sumbernya data dapat dikelompokkan menjadi tiga Yaitu data primer, sekunder, dan tersier Tapi pada praktiknya dalam penelitian jenis data yang kita gunakan adalah hanya dua Yaitu data primer dan data sekunder Secara definisi data primer ini dapat kita katakan merupakan data yang kita ambil atau yang kita collect langsung dari sumber datanya Jadi misalnya kalau kita sebagai seorang peneliti kemudian kita terjun langsung ke lapangan untuk meng collect data Mengumpulkan data dari objek penelitian kita Maka data yang kita kumpulkan itu disebut dengan data primer Tidak melalui pihak lain Nah, sedangkan metode yang kita boleh gunakan untuk mengumpulkan data primer ini Bisa dengan metode yang pertama menggunakan angket atau Kushner Atau bisa juga dengan metode wawancara Atau bisa juga dengan wawancara mendalam atau interview Dan bisa juga dengan metode focus group discussion atau FKT Lalu apa metode yang tepat kita akan gunakan? Ini bergantung kepada jenis data atau apa data yang harus kita kumpulkan Bagaimana kualitasnya dan sebagainya Nah, jadi inilah beberapa metode yang boleh kita pakai sebagai seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data primer Kita mulai pada metode yang pertama Metode angket atau metode Kushner Nah, secara definisi Angket atau Kushner adalah merupakan alat atau instrumen pengumpulan data Di mana kita mengajukan daftar pertanyaan kepada si responden Nah, responden ini disebut dengan informan atau sumber atau ya sumber data yang kita akan gali Jadi si responden kita, kita berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan Atau dalam bentuk Kushner Nah, ini yang disebut dengan metode pengumpulan data dan menggunakan metode angket atau metode Kushner Nah, berbicara tentang angket atau Kushner Ada beberapa bagian yang harus kita ketahui dalam menyusun atau dalam sebuah angket Sehingga ketika kita nanti menyusun angket atau Kushner Kita harus mampu memahaminya Apa saja bagian itu? Yang pertama adalah identifikasi data Nah, di dalam identifikasi data ini Kita harus memberikan yang pertama identitas responden kita Jadi kita harus menuliskan identitas respondennya Misalnya namanya siapa, jenis kelaminnya, umurnya berapa, pekerjaannya, alamatnya Dan beberapa informasi yang lain yang kita butuhkan dalam data atau dalam penelitian yang kita lakukan Kemudian kita juga perlu mencantumkan kapan Kushner itu diisi Kemudian nama penyebar angketnya Kalau misalnya kita menggunakan tenaga surveyor Kemudian kita juga bisa memberikan kode-kode tertentu kepada angket atau pada angket yang kita susun Supaya apa? Supaya kita bisa mengklasifikasikan kira-kira angket ini untuk siapa Siapa yang menjadi objeknya dan siapa yang menjadi narasumber atau responden yang tepat Kemudian bagian yang kedua dalam sebuah Kushner itu adalah permohonan kerjasama Ini jangan lupakan ini karena Anda harus meminta permohonan kepada si responden Agar dia bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang kita lakukan di Kushner yang kita susun Nah dengan memohon kepada si responden agar dia bersedia menjawab setiap pertanyaan ini Kita harus tuliskan di sebuah atau di lembaran atas atau di bagian atas sebuah Kushner Nah di dalam permohonan kerjasama ini juga kita harus meneluskan apa tujuan dan maksud penelitian yang kita lakukan Supaya responden tidak terlalu menutup diri untuk memberikan data atau informasi kepada si pencari data Kemudian di dalam Kushner juga harus kita memberikan petunjuk pengisiannya Bagaimana cara menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Apakah silang atau dibulatin Atau bagaimana metode yang tepat yang sebaiknya digunakan oleh si responden untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam Kushner itu Lalu di dalam Kushner tentu inti dari Kushner itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada si responden Jadi informasi apa yang kita butuhkan kita tanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada si responden Dimana pertanyaannya bisa dalam bentuk pertanyaan yang terbuka atau tertutup Atau bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain kira-kira begitu Dan bagian yang terakhir adalah klasifikasi data Setelah kita pahami bagaimana atau apa bentuk-bentuk yang ada dalam sebuah atau bagian-bagian yang ada dalam sebuah Kushner Maka sekarang kita lihat apa tahapan yang harus kita lalui untuk menyusun sebuah Kushner Sehingga Kushner yang kita akan gunakan nanti merupakan Kushner yang baik Nah apa tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah tahapan persiapan Yang kedua penetapan isi pertanyaan Kemudian penetapan tipe pertanyaan Lalu penyusunan kalimat yang akan kita tanyakan kepada si responden Kemudian pengurutan pertanyaan Mana pertanyaan yang lebih utama prioritas Mana yang tidak prioritas Kemudian kita melakukan uji pendahuluan Melalui uji validitas Dan uji validitas Kemudian perbaikan-perbaikan Kushner yang kita susun Nah inilah beberapa tahapan yang harus kita pahami dalam menyusun sebuah Kushner Sekarang kita lihat tahapan yang pertama dalam penyusunan Kushner adalah persiapan Nah maksudnya disini adalah sebagai peneliti Sebelum kita menyusun Kushner Kita harus memberikan atau menetapkan terlebih dahulu Tujuan penelitian yang kita lakukan Apa tujuannya? Nah tentu biasanya ini diimuat dalam proposal yang disusun Kemudian apa variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini? Apa skala ukuran data yang kita gunakan? Apakah skala nominal, ordinal, interval, atau rasio Seperti yang kita bicarakan hingga lalu Kemudian apa indikator variabel penelitiannya? Misalnya kalau variabelnya adalah tinggi badan Lalu apa indikator yang kita pakai? Atau misalnya variabelnya adalah tingkat kesejahteraan Apa indikator yang kita pakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat? Ini harus kita tetapkan di awal atau di tahap persiapan penyusunan Kushner Kemudian tahap yang kedua adalah penetapan isi pertanyaan Nah pada bagian ini tentu kita harus memiliki kemampuan untuk menyusun kalimat-kalimat yang tepat Yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan si responden untuk menjawab Kushner yang kita susun Karena barangkali nanti responden ini tidak bisa memahami arti pertanyaan yang kita ajukan Sehingga bisa jadi si responden enggan atau malas dan tidak mau untuk mengisi Kushner yang kita susun Sehingga isi pertanyaan yang kita harus susun dalam sebuah Kushner ini harus kita pahami Harus kita desain sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi atau kemampuan dan kemauan si responden yang kita uju Nah ada beberapa tipe pertanyaan yang harus kita ketahui dalam menyusun sebuah Kushner Yang pertama tipe pertanyaan adalah pertanyaan yang terbuka Jadi pertanyaan terbuka ini artinya kita mengajukan pertanyaan kepada si responden Maka responden akan memberikan jawaban dalam bentuk narasi tertentu tanpa ada pembatasan-pembatasan Nah misalnya contohnya begini Apa tanggapan saudara terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bang BRI? Katakan ini pertanyaannya Maka responden akan menjawab dengan narasi-narasi tertentu Bagaimana pelayanan yang didapatkan atau dirasakan dari pelayanan yang diberikan oleh BRI Nah ini namanya adalah pertanyaan yang terbuka Ada pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang tertutup Nah artinya bahwa pertanyaan kita desain dengan pilihan jawaban yang kita tetapkan Jadi si responden hanya menjawab pilihan jawaban yang sudah kita tetapkan Nah misalnya seperti ini Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bang BRI? Jadi jawaban yang kita berikan kepada si responden adalah Yang pertama sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Netral Memuaskan Atau sangat memuaskan Jadi responden tinggal memilih jawaban yang apa yang dia kendaki Atau yang sesuai dengan apa yang dirasakannya ketika dia menerima pelayanan dari Bang BRI Nah ini yang disebut dengan tipe pertanyaan yang tertutup Kemudian ada juga bentuk atau tipe pertanyaan yang campuran Jadi di dalam tipe pertanyaan campuran ini kita memberikan pilihan jawaban Lalu kemudian memberikan kemungkinan kepada responden memberikan jawaban yang lain Yang tidak tersedia pada pilihan yang ada Misalnya kita tanyakan kepada responden Apa jenis tabungan yang saudara gunakan di Bang BRI? Misalnya jawabannya adalah simpedes, beritama, beritama bisnis Tetapi sebenarnya ada berapa bentuk produk yang lain yang ditawarkan oleh Bang BRI Yang tidak kita memuatkan di sini Nah inilah yang kita berikan pilihan kepada responden untuk menjawab Kalau misalnya ada produk Bang BRI yang lain yang tidak dimuat Dalam daftar pertanyaan jawaban yang ada ini Lalu kita berikan kemungkinan kepada responden untuk memilih Apa jawaban atau apa layanan yang lain yang digunakan Atau yang dinamati dari Bang BRI di sini Kemudian ada juga bentuk pertanyaan yang disebut dengan tipenya adalah Tipe dikotomi Jadi di dalam tipe dikotomi ini Jawaban yang kita berikan kepada responden hanya dari dua opsi Misalnya ya tidak gitu Satu dua dan seterusnya Nah jadi ini yang disebut dengan tipe pertanyaan yang dikotomi Misalnya pertanyaan begini Apakah saudara mengenal bentuk layanan yang ditawarkan oleh Bang BRI? Jadi kalau misalnya ini kita tanyakan jawabannya adalah Ya kalau ya tidak Kalau tidak Jadi kalau itu pertanyaannya sebut dengan pertanyaan yang bentuknya dikotomi Padangkala dalam sebuah questionnaire Urutan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tidak terurut sesuai dengan keinginan si responden Nah jadi pada bagian ini kita harus memahami Apa urutan pertanyaan yang harus kita sajikan kepada si responden Yang pertama dalam menyajikan pertanyaan Kita harus menggunakan pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik Supaya responden tidak membosankan Kalau kita dahului pertanyaan yang sulit dipahami atau sulit dijawab oleh responden Maka ini akan mempengaruhi jawaban-jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya Jadi oleh karena itu maka ketika kita menyusun sebuah questionnaire Pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu terlebih dahulu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami Dan dimengerti oleh si responden Yang kedua dahului pertanyaan yang sifatnya umum Tidak terlalu spesifik dulu Jadi hal yang misalnya saja apakah Anda mengerti pelayanan atau mengenal BRI dan BRI misalnya Jadi jawabanlah ya atau tidak Ini kan jawabannya adalah berupa atau pertanyaan yang merupakan pertanyaannya yang umum Tidak terlalu menguras energi si responden untuk menjawabnya Nah oleh karena itu harus kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum seperti ini Kemudian letakkan pertanyaan yang sulit dan kurang menarik pada pertanyaan terakhir Tujuan adalah agar psikologi si responden ini tidak tergambung ketika didahului dengan pertanyaan yang sulit dijawab oleh si responden Tetapi kalau misalnya diletakkan di akhir pun itu tidak dijawab Minimal kita sudah mendapatkan data di awalnya Tetapi kalau misalnya di awal kita letakkan Kemudian akan menutup si responden menjawabnya Maka semua pertanyaannya tidak akan terjawab Karena kita sudah meletakkan pertanyaan yang sulit di awal pertanyaan atau di daftar pertanyaan yang pertama Lalu kemudian kita sesuna kalimat yang lurutan yang logis Jadi tidak loncat-loncat Kemudian tidak menyudukkan si responden Lalu tidak mengarahkan jawaban si responden dan lain sebagainya Jadi intinya bahwa dalam menyusun sebuah kosoner penelitian Kita harus mampu menyusunnya semenarik mungkin kepada si responden Agar si responden mampu dan mau menjawab pertanyaan yang kita ajakkan Sudara setelah kita menyusun sebuah kosoner Agar ini menjadi sebuah instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan Maka kita harus melakukan pengujian instrumen terlebih dahulu Artinya kosoner yang kita susun kita harus melakukan uji coba kepada responden Nah ini kecuali kalau misalnya kosoner yang kita gunakan adalah kosoner yang sudah diujicoba oleh para ahli Atau misalnya lembaga-lembaga surveyor misalnya Yang memang kita yakin bahwa instrumen ini adalah merupakan instrumen yang valid dan reliable Nah berbicara tentang uji atau pengujian instrumen Maka ada alat uji yang kita gunakan untuk menguji atau uji pendahuluan sebuah kosoner Yaitu disebut dengan uji validitas dan uji reliability Di dalam uji validitas ini kita akan mengukur kesahayaan instrumen sah atau tidak Kemudian kalau uji reliability ini lah mengukur apakah terdapat tingkat kekonsistenan dalam instrumen yang kita susun Lalu dari hasil pengujian ini tentu akan ada banyak catatan-catatan para responden yang kita jadikan sebagai uji coba kosoner kita Nah biasanya responden yang kita jadikan sebagai alat uji coba adalah para ahli yang memahami tentang kondisi objek penelitian yang kita lakukan Sehingga mereka akan memberikan masukan, kritikan dan kemudian kita akan melakukan perbaikan-perbaikan pada kosoner yang kita susun Jadi kosoner yang kita hasilkan tidak sekali jadi Artinya setelah kita susun kita harus dicoba baru kemudian kalau dia valid dan reliable baru kita gunakan untuk penelitian yang kita lakukan Nah ada lembaga-lembaga yang sebenarnya juga sudah menyusun kosoner-kosoner dalam mengumpulkan data Seperti kalau di Indonesia adalah badan pusat statistik atau BPS Jadi kalau saudara ingin mengakses beberapa pertanyaan-pertanyaan atau beberapa kosoner-kosoner yang sudah disusun oleh BPS Anda bisa mengunjungi laman ini ya atau di laman sirusa.bps.co.id Silahkan nanti di cek seperti apa bentuk kosonernya Boleh Anda gunakan untuk penelitian Anda ke depan? Boleh bergantung kepada apakah data yang Anda cari ini tersedia terakomodir dalam instrumen yang telah disusun oleh lembaga tersebut Setelah kita memahami metode pengumpulan data yang pertama yaitu metode wawancara Maka sekarang kita lihat metode pengumpulan data yang kedua Data primer adalah metode wawancara atau in-depth interview Nah metode wawancara ini apa? Adalah merupakan metode pengumpulan data dengan cara kita mengajukan pertanyaan secara listen kepada si responden Tidak dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kita susun seperti di questionnaire sebelumnya Tetapi kita mengajukan pertanyaan di mana pertanyaan terlebih dahulu kita susun sebelumnya Lalu pertanyaannya bisa berkembang berlindungan dengan proses wawancara atau in-depth interview yang kita lakukan kepada si responden kita Dan kemudian responden kita akan menjawab meresponnya dengan secara listen Jadi antara pewawancara denansi yang diwawancarai akan berlakukan interaksi tanya jawab melalui metode wawancara ini Lalu bagaimana cara merekamnya? Maka kita sebagai seorang pewawancara untuk mendapatkan data dari si responden Tentu kita tidak akan mudah atau bisa merangkum itu dalam bentuk catatan Kita bisa merekam proses tanya jawab yang kita lakukan dalam bentuk video atau bisa bentuk dalam bentuk perekaman voice Jadi ini beberapa alat yang boleh kita gunakan untuk merekam proses wawancara atau in-depth interview yang kita lakukan kepada si responden Nah berbicara tentang wawancara ada beberapa jenis-jenis wawancara yang harus kita kenal Yang pertama adalah wawancara yang terstruktur Yaitu adalah merupakan metode wawancara di mana pertanyaan dan alternatif jawaban yang telah ditetapkan terlebih dahulu Jadi jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis Ini umumnya metode wawancara yang terstruktur ini Nah ada juga bentuk wawancara yang tidak terstruktur Yang sifatnya adalah informal voice Di mana nanti si responden akan menjawab ini dan kemudian Si wawancara akan bertanya di luar dari pertanyaan yang telah disusun Jadi proses tanya jawab akan berkembang Seringan dengan proses tanya jawab yang dilakukan antara si wawancara dengan si responden Metode pengumpulan data yang ketiga adalah metode FKD atau Focus Group Discussion Nah di dalam FKD ini kita mengumpulkan data dengan cara melakukan Atau mengundang para ahli atau para tokoh-tokoh yang memahami persoalan yang kita kaji Dalam sebuah forum kecil yang misalnya ada beberapa 10 orang 15 orang Lalu kita undang mereka untuk membahas persoalan yang sedang kita kaji Jadi dalam bentuk FKD ini kita akan melakukan tanya jawab Atau bentuk diskusi antara para wawancara dengan para narasumber Atau para responden yang kita kumpulkan Nah perbedaannya dengan in-depth interview Kalau misalnya FKD respondennya tidak hanya satu orang Tetapi bisa lebih dari satu orang Sedangkan kalau misalnya dia bentuk wawancara atau in-depth interview Si pewawancara dan si narasumber atau si responden adalah hanya dua Mereka tanya jawab timbal balik begitu Tetapi di dalam in-depth interview ini tidak demikian Jadi si narasumbernya adalah lebih dari satu orang Sehingga mereka akan berdiskusi dan mengembangkan narasi-narasi Yang terjadi dalam proses FKD tersebut Nah agar proses FKD ini terekam dengan baik Maka si peneliti juga harus menggunakan teknik Untuk merekam proses FKD yang terjadi Misalnya dengan cara merekam voice atau merekam menggunakan video Sehingga dengan demikian si peneliti mendapatkan rekaman proses FKD Yang kemudian bisa dinarasikan dalam bentuk transkrip Proses wawancara yang terjadi atau proses diskusi dalam forum FKD Setelah kita pahami apa itu FKD Nah sekarang kita lihat apa tujuan pelaksanaan FKD Ini FKD ini sering atau umum dilakukan oleh par peneliti Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk memperoleh masukan Atau informasi mengenai persoalan yang sedang terjadi Yang sifatnya lokal dan spesifik Misalnya dalam sebuah daerah sedang dibahas tentang persoalan potensi ekonomi Misalnya sebuah daerah atau potensi PAD-nya Dimana sifatnya ini hanya bersifat lokal Sehingga para tokoh di lokal tersebut atau di wilayah tersebut Diundang dalam bentuk forum atau FKD Nah penyelesaian tentang masalah ini tentu bukan si pelaku wawancara itu ya Tetapi adalah pihak lain yang akan menerima sumber informasi yang kita dapatkan melalui FKD ini Apa manfaat dan adanya FKD adalah dengan FKD maka kita akan memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Berbeda dengan metode wawancara Dimana kita harus menemui beberapa banyak pihak Tentu ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama Karena untuk menemui satu orang tentu kita harus membutuhkan waktu yang mungkin penyelesaian waktu dan lain sebagainya Tetapi dalam FKD kita mengumpulkan beberapa orang dalam sebuah forum dan kita beristusi dalam sebuah forum FKD Kemudian dalam FKD juga cocok untuk permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik Kemudian FKD ini dapat menemukan peranan para perang memilih dari masyarakat yang ditiditi Sehingga saat peneliti memberikan rekomendasi akan mulai diterima oleh masyarakat Karena dengan adanya FKD ini akan ada masukan-masukan dari si narasumber kepada si peneliti Yang kemudian peneliti akan merekomendasikan kepada si pengambil kebijakan Sudara setelah kita memahami metode pengumpulan data, data primer Dengan menggunakan metode Kushner, metode in-depth interview atau wawancara atau metode FKD Maka sekarang kita lihat bagaimana data sekunder Nah secara definisi data sekunder ini merupakan data yang kita kumpulkan Dimana tidak kita kumpulkan langsung dari sumber data Tetapi melalui pihak lain Misalnya lembaga-lembaga penyedia data Jadi data kita impun dari si penyedia data Kemudian si penyedia data mengumpulkan langsung dari lapangan Ini disebut dengan data sekunder Yaitu data yang kita peroleh melalui pihak ketiga Nah metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data sekunder ini adalah Dengan menggunakan metode dokumentasi Yaitu bisa secara manual kita langsung mengunjungi si penyedia data Misalnya ke kantor BPS, ke kantor BI, atau ke kantor Bakunas Ke kantor beberapa pelembaga yang memang menyediakan data yang kita butuhkan Atau juga bisa dengan cara manual online Misalnya kita menggunakan beberapa sumber-sumber yang tersedia secara online Misalnya melalui website-nya seperti BPS, kemudian seperti Bank Dunia Dan beberapa lembaga-lembaga yang memang fungsinya adalah menyediakan data secara historis Nah kalau kita lihat beberapa sumber data sekunder ini yang kita bisa kunjungi adalah seperti BPS Saat ini kita bisa mengumpulkan data dari BPS dan mengunjungi website-nya di www.bps.go.id Atau misalnya kita mengumpulkan data dari Bank Indonesia Kita bisa mengunjungi lamanya bi.go.id Atau dari OJK, otoritas jasa keuangan Yaitu dari lamanya ojk.go.id Atau misalnya dari Data Indonesia Kemudian ada juga dari Bursa Efek Indonesia Kita bisa mengunjungi laman ini Ada juga dari World Bank Kita bisa mengunjungi laman ini Lalu ada juga dari IMF Nah jadi ini beberapa lembaga-lembaga penyedia data yang bisa kita kunjungi secara jaring atau online Atau beberapa lembaga-lembaga lainnya yang memang bisa menyediakan data yang kita butuhkan Tentu lembaga data yang kita atau lembaga ini adalah merupakan lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan Ini artinya bahwa memang tujuannya atau meteorologi yang digunakan dalam pengumpulan data Benar-benar valid dan reliable Jadi inilah beberapa sumber-sumber data yang bersifat atau data-data sekunder yang bisa kita gunakan Terima kasih telah menonton!